Melepas aktuator dari mounting parabola. Terima kasih telah menonton! Potong kabel ke arah posisioner sekitar 50 cm. Terima kasih telah menonton! Potong kabel ke arah posisioner sekitar 50 cm. Melepas baut stick aktuator jika berat semprot dengan minyak anti karat. Kupas kabel posisioner dan kabel aktuator. Kabel ke arah posisioner sekitar 50 cm. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hidupkan posisioner sekaligus memperhatikan akuator. Ternyata masih hidup dan normal. Terima kasih. Memperbaiki stik aktuator semprot dengan minyak anti-karat pada drat. Putar drat dengan tang atau kucing Inggris. Lakukan berulang-ulang. Jika berat, tahan bulb join dengan obeng. Putar lagi drat berulang-ulang. Lakukan penyemprotan dengan minyak anti-karat pada lubang yang ada dekat baut. Semprot berulang-ulang hingga minyak membasahi tabung putih. Putar drat berulang-ulang hingga terasa ringan. Putar dengan tangan memastikan bahwa bisa diputar dengan perasa dan kira-kira. Bersihkan stik dari minyak-minyak yang keluar sampai memastikan tidak ada lagi yang bergeceran. Putar lagi drat apakah minyak ada yang keluar. Terima kasih telah menonton! Melakukan pengetesan, pasang stik ke box dengan memperhatikan posisi drat tepat dan benar. Masuk ke gearbox, pasang baut dengan rapat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ball join stick actuator ke kiri hingga posisi baut masuk tujuannya tidak mengubah posi parabola hai hai Jika selesai, lakukan penyambungan kabel dengan warna yang sama Kambungan dilapisi dengan isolasi bakar Masukkan kabel aktuator ke posner dengan memperhatikan potongan kabel yang masih di kontor Dan pasang berdasarkan warna yang sama untuk menghindari kesalahan Jika salah, bisa patah karena motor bisa terbakar hingga merembet ke sensor Hidupkan posisioner untuk menggerakkan aktuator dengan memainkan remote maju atau mundur Nah, berhasilkan selamat mencoba